Agus Salim hingga kini memang tidak bisa menutupi rasa sedihnya Lantaran terus dibeli netizen akibat kisru uang donasi pengobatannya Bagi Agus, hal itu pun diibaratkan dalam sebuah pepatah Sudah jatuh lalu tertimpa tangga Lantaran di saat Agus harus kehilangan penglihatannya Agus pun harus menerima nasib Dihujat oleh netizen yang tentunya membuat hatinya pun hancur Mengingat Farah Tabas laku kuasa hukum Agus Yang meminta Novi dan Deniz Margo untuk mengkampanyekan Agar netizen tidak lagi membuli Agus Lalu seperti apa tanggapan dari pihak Novi? Seperti apa pula ramainya asumsi dan juga tuduhan yang beredar Mengenai sosok Novi yang dituding menguasai dana donasi Dan pihak Novi pun berencana bertemu secara langsung dengan Agus Serta kuasa hukum Agus untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi Hingga pihak Novi pun sudah mengirimkan undangan kepada Farah Tabas Untuk bertemu secara langsung dan menyelesaikan terkait kisru uang donasi Ketika mendengar pihak Novi yang ditantang oleh Farah Tabas Untuk secepatnya melaporkan Agus ke polisi Seperti apa pula tanggapan dari kuasa hukum Novi Di sisi lain seperti apa juga Agus yang kini hanya bisa pasrah kepada Allah SWT Terkait hujatan yang terus tertuju kepada dirinya Hingga Agus pun sangat berterima kasih kepada sosok Farah Tabas Serta Krisnamurti yang selalu menemannya sampai saat ini Serta terima kasihnya kepada Wawa yang selama ini selalu setia mengurus Agus dalam segala hal Dan bagaimana pula pesan Wawa kepada netizen yang masih saja terus membuli Agus Pemirsa bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini Terpercaya dan teratual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Kisru uang donasi milik Agus dengan pihak Novi sebagai penyelenggara donasi Kini seolah perlahan menemukan titik terangnya Apalagi akibat adanya Kisru donasi ini banyak netizen yang menghujat Agus Hingga Farah Tabas sebagai kuasa hukum Agus sangat kasian melihat kondisi Agus yang terus-terusan dihujat netizen Selain itu Farah pun juga meminta agar Novi dan Deni Sumargo mengkampanyekan agar netizen tidak lagi membuli Agus Melihat apa yang disampaikan oleh Farah Tabas tersebut Pihak kuasa hukum Novi dengan tegas juga menyatakan setuju terkait ajakan kampanye tersebut Menurut kuasa hukum Novi memang sejak awal pihak Novi sangat menghormati Agus Yang kini sangat menderita karena kehilangan penglihatannya yang memang seharusnya perlu dibantu dan bukanlah untuk dibully Yang kiri gak bisa diapak-apaknya Jadi berhentilah menghujat dan menghina Agus Jangan memperolok-olokan Agus Karena kita aja manusia normal aja mata kita tutupnya panas gitu Gimana Agus tertutup selamanya Jangan akan ditutup kita buka aja mata kita panas juga rasanya Makanya refleks matanya itu ada gitu Kalau panas, kena angin, goyang gitu Ini Agus gak bisa Jadi saya minta stop Dan saya minta tolong Dini Sumagono dan Novi Boleh sekarang kalian kampanyekan Agus Agar tidak dihudang Agar tidak diperolokan Kalian hanya merasa bisa mendapatkan uang yang sebegitu banyak hanya gara-gara kalian Padahal kalau para kabas pemila kaum lemah menilai Orang menjumpang itu gara-gara ada yang buta Karena kasihan dari Tangus Sudahlah Ini derita yang dia rasakan sangat panjang seumur hidupnya akan dia rasakan begini Saya Saya di bagian mana saya membuli mas Agus yang aku Iya Dan ini bukan sedang dalam masa kampanye Jadi kita tidak perlu kampanye-kampanye Sangat setuju sekali lah Memang tidak layak untuk dibully seperti itu Kita sangat menghargai Apalagi mas Agus kan Ya saat ini kan menderita ya Menderita dengan kehilangan penghilatannya Saya tidak menyampaikan dengan bahasa yang Yang quote-unquote yang langsung serah strike Yang buta dan sebagainya Seperti itu Tapi dalam hal ini Mas Agus Sosok yang perlu dibantu untuk diobati Yang ada tersedia dana donasi untuk itu Pihak kuasa hukum Novi juga menjabarkan Mengenai proses hukum terkait Agus yang telah melaporkan Novi Dimana hal itu merupakan hal yang lain Dan biarkan terus berjalan Karena uang donasi Agus ini masih utuh Dan Novi pun tetap akan memprioritaskan untuk pengobatan Agus Lantaran uang donasi Agus sebesar 1,3 miliar itu Masih utuh berada di rekening yayasan milik Novi Bahkan pihak kuasa hukum Novi akan menyiapkan bukti rekening koran Dana donasi milik Agus Sebagai bentuk pembuktian Jika tidak adanya pengurangan Ataupun pemotongan apapun yang dilakukan Novi Di luar biaya pengobatan Agus Tentunya perlu diingat Masih terdapat dana donasi Yang sampai saat ini belum berkurang Kecuali dengan apa yang sudah dikeluarkan pada saat pengencekan Mas Agus Jadi bisa saya tegaskan kembali Dana donasi Yang dipercayakan oleh Mas Agus Berserta keluarganya Itu masih terdapat di rekening yayasan Tanpa adanya potongan apapun juga Tanpa digunakan untuk hal-hal di luar dari pengobatan Mas Agus Apalagi di satu sisi Kuasa hukum Novi juga menegaskan Bahwa saat dirinya mendapatkan tantangan Untuk segera laporkan Agus Menurutnya Novi memang sejak awal Tidak ada niat untuk melaporkan Agus Karena memang sejak awal Tujuan dan prioritas Novi Untuk menyampaikan dana donasi ini Agar bisa dipakai untuk berobat Agus Dengan tepat sasaran Lantas Dengan Agus yang kemarin terlihat kembali Menjalani pengobatan Hal tersebut dinilai pihak Novi Adalah sebuah hal yang positif Mengingat Agus Memang harus terus menjalani pengobatannya Novi cepat laporin Agus Cepat buru-buru Saya pengen lihat kehebatan kalian Mengelaporin Agus Sepuruan deh Ngapain mau lapor-lapor Agus Bikin Agus takut aja Agus jadi takut dilaporin Udah laporin-laporin Supaya gak ada takutnya lagi Saya melihat Itu yang tadi saya sampaikan Dari awal Kita konsisten Kita konsisten dalam pengobatan Agus Tidak ada namanya Satu poin pun Yang menyatakan bahwa kami Ya akan melaporkan Agus Itu Justru itu yang saya agak sedikit Agak sedikit Bigung Kenapa ada statement-statement Seperti itu Dari awal sampai akhir Sampai dengan saat ini Prioritas utama adalah Untuk penyelesaian Donasi Buat pengobatan Mas Agus Itu aja Untuk hal lainnya Itu bukan prioritas Kesempatanannya sudah jelas ya Bagaimana Uang donasi ini Bisa Dimanfaatkan Tepat guna oleh Agus Kan sudah disampaikan juga Di depan publik juga Kebetulan saya juga melihat Ya Syukur Terima kasih Alhamdulillah Kepada rekan Wisnamurti Yang sudah Mendonasikan Atau memberikan Uang kepada Mas Agus Guna biaya pengobatan Dan dengan adanya Polemik dinamika Sedemikian rupa Yang akhirnya Malah melebar Kemana-mana Dan sudah tidak fokus lagi Memfokuskan Pengobatan Agus Untuk itu Pihak Novi pun Juga berencana Untuk bertemu dengan Agus Dan pihak kuasa hukumnya Untuk menyelesaikan Permasaan yang sedang terjadi Bahkan Mereka secara proaktif Akan mengirimkan Undangan kepada Farhad Untuk bertemu secara langsung Dan menyelesaikan Terkait kisru Uang donasi Dimana pertemuan Penyelesaian kisru Donasi Agus ini Akan dilaksanakan Pada hari Jumat Tanggal 15 November besok Pukul 15.30 Di kawasan Menteng Jakarta Pusat Dalam hal ini Kami juga telah mengundang Yang sudah saya tegaskan Untuk Pertemuan Penyelesaian Donasi Mas Agus Guna pengobatan Secara terbuka Saya sudah mengundang Agar supaya apa Agar supaya Bagaimana Permasalahan ini Bisa diselesaikan Ya Dan adonasi ini Bisa digunakan Oleh Mas Agus Seperti itu Jadi kami juga Sudah mengirimkan Undangan Kepada Rekan Fahat Abas Itu selaku kuasa hukum Yang kami ketahui Sebagai kuasa hukumnya Mas Agus Kedua Kepada Mas Agus itu sendiri Penyelesaian Pertemuan Guna penyelesaian Ya Dana Donasi Pengobatan Mas Agus TNV Menyampaikan Dan memberikan Manit kepada saya Bahwa Apapun yang terjadi Tidak ada namanya Syarat apapun Dari TNV Entah mau cabut Laporan Mau apapun Tidak ada Karena apa Karena Itu prioritas adalah Pengobatan Mas Agus Kalau urusan hukum Dan lain-lain sebagainya Itu urusan nanti Lalu Seperti apa pula Agus yang kini hanya Bisa berpasara diri Kepada Allah Terkait hujatan Yang terus tertuju Kepada dirinya Hingga Agus pun juga Sangat berterima kasih Kepada sosok Farhat Abbas Dan Kristamurti Yang selalu menemani dirinya Hingga saat ini Dan juga Kepada Wawa Yang selalu Mengurus Agus Selama ini Selamat untuk Intense Investasi Karena sudah mencapai 3 juta subscribers Di Youtube Sukses selalu And all the best Melihat banyak kehujatan Yang tertuju Kepadanya Agus pun sedikit Menanggapi Bahwa ia tidak bisa Banyak berbicara Ketika terus dihujat Oleh netizen Agus pun Agus pun hanya bisa Pasrah kepada Allah SWT Terkait hujatan Yang terus tertuju Kepadanya Agus 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 Sangat berterima kasih Dengan sosok Farhat Abbas Yang selalu menemani Hingga saat ini Apalagi di saat Agus menjalani Pengobatan Kesehatannya Agus pun juga Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Krisnamurti Ya setidaknya Jangan dibutakan Hati Jangan buta Biar Agus Mungkin ada pesan Untuk netizen Agar gak dipulih lagi Gimana sih Agar stop gitu Karena ini bukan Keinginan kamu juga nih Bukan keinginan kamu gitu Ya komen lah saya Apapun yang terjadi Dan saya Cukup asah Dari aja sama Allah Itu aja Reason itu adalah Ibarat butiran-butiran debu Yang tinggal di sapu-sapu aja Ya Sapu Kemudian gantiin lagi Debu yang masuk lagi Bando itu Saya yang baru juga Dari pukul Pemila kaum rumah Jadi bando Barisan anti-dosa Kita gak mau dosa Ya Makanya Diam-diam aja deh Buktinya tanpa Ngoreng-ngoreng uangnya Yayasan Agus bisa selesai juga Terima kasih banyak Pak Parha udah nemenin Agus Udah baik banget Kamu tau wajah saya gak kayak gimana Agus Tau sering nonton dulu Pak Parha Sama Krishna Terima kasih Gus Ya sama Pak Krishna juga Makasih banyak lah Ini sama tim Tim Bando Pak Hilal semuanya Timnya Pak Parha Terima kasih banyak Pak semuanya Ya Pak Yasin Pak Hilal Pak Hilal Semua Pak Andil Hilalnya orang Aceh ya Iya Semua Agus terima kasih banyak Agus gak bisa balas kebaikan apa-apa Dari Bapak Parha Oke Pak Krishna semuanya Hanya Allah lah yang bisa balas kebaikan Bapak Tak hanya sampai situ Dalam kesempatannya Bersama kuasa hukumnya Agus pun juga berterima kasih Kepada sosok Wawa Yang selama ini Selalu mengurus dirinya Dan Agus pun juga menilai Wawa sebagai sosok yang sangat luar biasa Apalagi ketika melihat Agus Dalam kondisi terpuruk Seperti saat ini Agus pun menilai Tidak ada perubahan sedikitpun Dari diri Wawa Dimana Wawa Masih selalu ada Untuk mendampingi Agus Terima kasih banyak Bahwa itu orang yang kuat Buat mulai Agus selama ini Luar biasa Bawa itu cukup kuat Dampingi Agus Itu saat ini Dari awal Sampai sekarang Tidak ada Berubah sama sekali Dampingi Agus Tetap dia kuat Untuk Agus Agus salut Agus terima kasih Banyak buat bawa Yang udah sampai sekarang Tetap mendampingi Agus Gak pernah Sekalipun absen Buat mendampingi Agus Membantu Bagaimana pada saat Orang itu lagi Sumpah kuat Dibu tepas dari dia Sekarang atau apa Saya punya Atas tamatan kemanusiaan Saya tetap Karena memang itu Udah janji saya Dari awal sampai akhir Sampai Agus Benar-benar sembuh Akan tetap saya dampingi Lantas Seperti apa juga Pesan wawa Kepada netizen Yang hingga kini Masih terus membuli Agus Dan seperti apa pula Doa serta harapan Wawa untuk Agus Ketika dokter Sudah mendiagnosa Mata Agus Sudah tidak bisa Disembuhkan lagi Hai aku Femi Martelia Mau ngingetin Jangan lupa Saksikan Inten Setiap hari Senin Sampai Jumat 5 kali sehari Dan hari Sabtu 3 Kali sehari Dan jangan lupa juga Di like, komen, dan subscribe Terlihat setia Mendampingi Agus Saat jalani Pemeriksaan mata Wawa pun juga Memberikan pesan Untuk netizen Yang selalu Membuli Agus Dimana menurut wawa Netizen harus melihat Penderitaan Agus Sekaligus Memohon kepada netizen Untuk menghentikan Hujatan kepada Agus Hingga Wawa pun balik Bertanya kepada netizen Bagaimana jika netizen Berada di posisi Agus Di satu sisi Wawa pun terus Memberikan support Kepada Agus Walaupun Agus Dinyatakan dokter Tidak bisa melihat lagi Hingga mendoakan Semoga Agus Bisa menerima Segala hal Dengan ikhlas Agar semuanya itu Bisa menjadi Penggugur dosa-dosa Agus Ya Untuk menjadikan Tersenya Cobalah Lihat penderitaan Si Agus Memang manusia Tidak ada yang sempurna Semua tepatnya Salah dan dosa Tolong Hentikan Andaikan Semua terjadi Pada kalian Seperti yang menang Selalu support Buat Agus Semoga cepat tersembuh Walaupun Memang Yang terjadi Tidak bisa melihat lagi Bagi bagiannya Terima dengan ikhlas aja Itu Penggugur dosa-dosa Sangat Demikian Terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Tayang 5 Kali sehari Dan Sabtu Tayang 3 Kali sehari Yaitu pada Pukul 11 Siang 12 Siang 3 Sore Dan 6 Sore Tentunya Hanya di Youtube Channel Dan pastikan Jangan lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Channel Intense Investigasi